Dalam memperingati hari Pasca, umat Kristiani di Kabupaten Minasa Utara, khususnya Jemaat Gereja GMP Umapanget, menggelar pawai obor. Kegiatan pawai obor itu diikuti ratusan orang yang didominasi anak-anak. Sejak sore hingga malam, para peserta pawai obor antusias mengikuti kegiatan tersebut. Sepanjang pawai obor terdengar nyanyian lagu-lagu rohani sehingga membuat suasana semakin hikmat. Ini merupakan kegiatan tradisi setiap Pasca sekaligus mempersatukan seluruh umat Kristiani yang ada di wilayah gereja setempat. Makna pawai obor ini adalah merayakan hari kemenangan di mana semua umat Kristiani yang percaya akan kebangkitan Kristus bersukaria karena Tuhan Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Dan salah satu kegiatan Jumat Agung adalah jalan obor yang kami lakukan sejak sore hingga malam ini. Yang didahului dengan ibadah di gereja dan sesudah itu kami lakukan jalan obor bersama dengan jemaat yang ada. Dalam kaitan kebersamaan kami juga turut bersyukur karena saudara-saudara kita di Muslim boleh merayakan bulan Ramadan dan mereka juga boleh melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Dan sebagai jemaat, sebagai umat beragama kami pun turut mendukung perayaan yang sedang dilakukan. Pawai obor ini sebagai salah satu bentuk sukacita bahwa umat Kristiani akhirnya dimenangkan Tuhan Yesus melalui kebangkitannya. Dengan melakukan pawai obor secara beramai-ramai dapat menciptakan keharmonisan sesama umat Kristiani. Bertepatan juga di momen bulan suci Ramadan ini para jemaat dihimbau untuk mari saling menjaga toleransi antar umat beragama. Jimmy Dapar, Kompas TV Minasa Utara, Sulawesi Utara